Hai Besti, hari ini aku mau mencoba waffle makerku yang baru Langsung aja yuk kita masak wafelnya Pertama-tama siapkan 2 butir telur, baking powder Mix sampai rata Setelah adonan tercampur rata, sisihkan dahulu Siapkan wadah Masukkan 100 gram tepung terigu, 30 gram gula, dan sejumput garam Lalu masukkan adonan telur Aduk-aduk hingga merata Setelah itu masukkan 250 ml air susu Aduk lagi hingga merata Tambahkan perisa vanila agar lebih harum Setelah merata dan tidak bergerindil, sisihkan terlebih dahulu Kemudian siapkan waffle maker Ini adalah waffle maker merek Vipo Belinya di Shopee harganya sekitar Rp60.000 Waffle maker dengan margarin agar tidak lengket Kemudian tuang adonan ke dalam waffle maker Menuangnya jangan terlalu penuh ya Tutup waffle maker Sambungkan colokan ke listrik Setelah itu muncul lampu indikator berwarna merah 2 menyala semua ya Seperti ini Jika lampu indikator mati Berarti waffernya sudah matang Seperti ini hasilnya Bagaimana menurut kalian waffle maker ku? For it kan Dengan harga Rp60.000 sudah bisa makan waffle di rumah Waffle maker ini bisa kalian dapatkan di marketplace Seperti Shopee dan Tokopedia Oke sekian dulu video dari aku Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe ya